Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Kesia Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview yaitu backisting menggunakan kayu triplek bagaimana cara pemasangannya kemudian untuk backisting kayu triplek ini prosesnya bagaimana untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Gerai Kesia setelah dinding atau batang merah sudah terpasang semuanya kemudian dipasang bagian besi bagian sluf sabuk balok, kemudian balok kantung sudah terpasang dan batang merahnya juga sudah dipasang dengan rapi maka langkah selanjutnya ini adalah dipasang ke kisting kayu triplek mengapa demikian? karena kali ini untuk rumah yang akan dibuat lantai dua ini maka tidak perlu dipasang penting karena rencananya akan di tak terlebih dahulu jadi rumah ini di tak terlebih dahulu kemudian baru dipasang tembok keatasnya dan untuk kali ini yaitu pemasangan backisting dengan menggunakan kayu triplek sahabat Gerai Kesia jadi tidak menggunakan pondep tapi menggunakan kayu triplek untuk proses pemasangannya seperti ini sahabat Gerai Kesia yaitu untuk tulangan-tulangan dasar di bawah kayu triplek menggunakan kayu kaso dengan jarak antara 80 cm sampai 60 cm jadi ada yang 60 cm dan 80 cm ini untuk jaraknya kemudian untuk bagian stikernya atau dasarnya kali ini menggunakan kayu bambu ini untuk bagian bawahnya dan banyak sekali tiang penyangganya atau stikernya ini banyak sekali sahabat Gerai Kesia yang digunakan ini banyak sekali ini baru bagian ruang tamu, ruang tengah, kemudian ruang belakang kemudian kita masuk ke bagian kamar ini juga banyak sekali kayu stiker atau kayu bambu dan kita masuk ke bagian dalam ini banyak suka stiker atau kayu yang digunakan untuk menyambah blacklisting kayu triplek nah ini bagian belakang kemudian yang di atas nanti ini dijadikan ruangan untuk tangga jadi ada yang tidak dibuat blacklisting kayu triplek ada longgarannya atau ada yang terbuka ini karena rencananya akan digunakan untuk tangga sahabat Gerai Kesia untuk bagisting kali ini perlu diingat menggunakan kayu triplek jadi membutuhkan banyak sekali stiker atau tiang penyangga berbeda jika menggunakan bondek maka untuk tiang penyangga atau stiker tidak terlalu banyak yang dibutuhkan karena kali ini menggunakan pegisting kayu triplek maka kayu-kayu yang dibutuhkan banyak sekali dan kali ini yaitu proses pemasangan pegisting untuk bangunan rumah dua lantai kemudian setelah sudah diranjang tinggal dilakukan proses selanjutnya yaitu proses pengecoran demikian sahabat Gerai Kesia informasi kali ini mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih salam Gerai Kesia